Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini selalu dalam keadaan sehat dan di teman Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya kita akan berbagi kembali terkait post dan rekam ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengatasi tarik rekam tidak bisa 100% ya dari portal post sementara di rekam sudah dikerjakan akan tetapi di portal post ternyata ditarik ditarik itu tidak bisa 100% ya ini ada banyak sekali sebab Bapak Ibu ini saya meminjam akun rekan kami yang tidak bisa saya coba cek baiklah Bapak Ibu tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya silahkan di like komentar dan bagikan sebanyak-banyak terima kasih Bapak Ibu agar saya semangat lagi untuk sharing video-video berikutnya terima kasih Bapak Ibu langsung saja kita akan mulai yang pertama bahwa tarik rekam ini tidak bisa 100% kemarin memang karena jaringan atau server rekamnya sedang maintenance ya sedang sibuk karena banyak yang memakai juga ada dua hubungan dan ada banyak yang memakai atau sedang maintenance jadi tidak normal dalam kondisi tidak normal maka tarik rekamnya tidak bisa sampai 100% padahal di rekam sudah 100% itu yang pertama solusinya Bapak Ibu rekan-rekan tinggal tarik ulang ya silahkan di refresh atau keluar dulu di refresh atau keluar dulu kemudian login lagi di tarik lagi jika tidak bisa juga bisa delayin waktu ya bisa berkali-kali ditarik kemudian nanti lama-lama bisa 100% ini berdasarkan pengalaman rekan-rekan ya ini karena penyebabnya adalah masalah server yang sedang tidak normal kemudian permasalahan yang lain memang dari sisi pengerjaannya ya yang akan kita bahas kali ini dari sisi pengerjaannya di rekam ya mari kita lihat Bapak Ibu di rekamnya pastikan ini saya pinjam salah satu akun ya di menu realisasi ya di menu realisasi kemudian di pendapatan disini sudah 0 ya sudah 0 tersisa yang pertama pastikan nah ini disel sisanya adalah minus ya defisit minus sekian berarti ini tidak mungkin akan 100% ya Bapak Ibu sekarang ketika kita tarik maka untuk supaya tidak minus pastikan Bapak Ibu ketika mengerjakan sesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat ya langkah lebih baiknya jika membuat untuk rencana rekamnya di print kemudian disesuaikan dengan pengeluaran-pengeluarannya itu disesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat sehingga tidak akan menjadi minus angka-angkanya silakan disesuaikan jika tidak sesuai silakan rencana kerjanya di edit atau dirubah terlebih dahulu ya silakan bisa dicek di menu laporan post ya rekamnya silakan di print terlebih dahulu ya nah ini silakan di cek dalam mengeluarkan kegiatan silakan pastikan dengan item-item yang sudah dibuat disini ya Bapak Ibu sekalian pastikan sudah dibuat buat sudah berdasarkan item-item yang ada di rekam tiap bulannya jangan salah bulannya juga ya jangan salah bulannya juga misalkan tahap 1 direalisasikan bulannya tahap 2 ya gak mungkin untuk itu silakan bisa dicek di BKU nya ya BKU nya cocokan antara rencana kerjanya dan BKU nya lihat BKU nya tiap bulan di post ini ya post laporan post kemudian kedua itu BKU buku kas umum ya silakan bisa dicetak ya BKU nya dicek tiap bulannya apakah sudah benar transaksi yang dilakukan di bulan-bulan tersebut ya ini saldonya kelihatan ya kelihatan silakan dicek per bulan nanti akan kelihatan ya nah ini sudah kelihatan mana yang harus diperbaiki dan jangan sampai lompat bulan juga misalkan di tahap 1 realisinya di tahap 2 yang gak mungkin nanti gak mungkin akan pilih ini dan informasi saja ya untuk tanggal realisasinya jangan sampai salah nanti bisa kelihatan di BKU nya nanti akan lari ya oke kemudian Bapak Ibu penting juga silakan bisa dicek rencana kerjanya ya di rencana kerjanya pastikan juga sudah belen ya masuknya belen nah ini semua misalkan ini adalah APBN BOS tahap 1 ya tahap 1 itu ya direncanakan untuk tahap 1 nah ini semuanya di kolom pertama ini yang kolom kedua ini tapi ini harusnya 0 ini harusnya 0 sampai selesai ini contoh saja ya tahap 1 tahap 1 otomatis di kolom tahap 1 dananya kemudian untuk tahap 2 tahap 2 silakan kerjakan di kolom tahap 2 kolom tahap 1 nya 0 ya nah ini sudah jelas ini ada kesalahan ya otomatis ini harus di edit dulu ini harus di edit dulu oke Bapak Ibu dipastikan ini di edit cara ngeditnya silakan bisa dicek di video saya ada ya pastikan ini ini kalau ada terjadi seperti ini sampai kapanpun tidak akan balance nanti ketika bulan laporan akhir ya tidak akan selesai karena rencana kerjanya ada kesalahan ya jadi tahap 1 memakai tahap 2 memakai dana tahap 1 dan itu sudah sebaliknya ya ini pastikan juga balance untuk RKM nya jadi itu Bapak Ibu yang pertama tadi dicek di realisasi pendapatan disini sudah 0 ya kemudian dalam melakukan pengeluaran kegiatan pastikan sesuaikan dengan rencana kerjanya ya rencana kerja yang sudah dibuat dan rencana kerja yang sudah dibuat juga pastikan tadi sudah belen ya sudah belen jadi tidak ada yang melompat seperti tadi semuanya sudah sesuai kolomnya ya sudah sesuai kolomnya sehingga nanti dalam laporan tidak akan minus selain itu tadi adalah silakan bisa di cek BKU tiap bulannya ya silakan bisa di cek BKU tiap bulannya apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat sehingga nanti di portal POS ini ketika ditarik akan bisa 100% saya kira demikian Bapak Ibu terkait bagaimana kenapa di portal POS kita tarik RKM tidak bisa 100% jadi ada beberapa kemungkinan tadi yang pertama karena memang server RKM sedang tidak normal bermasalah atau sedang maintenance kemudian dari sisi pengerjaan kita juga dari sisi pengerjaan baik di rencananya sesuaikan dengan BKU dengan pengeluaran yang dilakukan sesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat demikian juga dalam membuat rencana pastikan sudah belennya tahap 1 digunakan untuk tahap 1 dan tahap 2 digunakan untuk tahap 2 demikian berbagai permasalahan yang mungkin terjadi menyebabkan tarik RKM tidak 100% semoga bermanfaat Bapak Ibu sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu tekan pula loncengnya like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya rekan-rekan kita sekalian terima kasih Bapak Ibu kita ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan linduan Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati